Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini yang akan menceritakan tentang restu yang diam-diam menyabotase perusahaan milik Aldebaran. Aksinya sangat rapi sehingga kubu Aldebaran sulit untuk mengungkap siapa pelakunya. Bahkan, Aldebaran dan Randi mendapat teror mengerikan saat mereka berusaha keras untuk mencari tahu apa dan siapa sebenarnya yang melakukan aksi jahat berupa sabotase perusahaan. Sungguh menegangkan, diceritakan dalam sinetron Ikatan Cinta beberapa episode terakhir ini, Aldebaran kembali mendapat masalah baru yang sangat pelik. Salah satu perusahaan miliknya mendadak disabotase oleh oknum penjahat. Kabar tak sedap tersebut pertama kali diketahui Al dari mulut Randi. Tangan kanan Aldebaran itu mengatakan bahwa ada orang jahat yang telah melakukan sabotase perusahaan milik Aldebaran. Aldebaran sangat terkejut mendengar informasi yang disampaikan oleh Randi. Suami almarhumah Andin itu pun meminta Randi agar segera melakukan investigasi mendalam guna membongkar siapa pelakunya. Orang kepercayaan Aldebaran itu pun mulai beraksi. Ia berusaha keras untuk membongkar siapa sebenarnya pelaku sabotase perusahaan Pak Al dan apa motifnya. Sementara itu, Aldebaran harus sibuk dengan urusan banding hak asuh atas Reina. Kali ini, Al tak boleh mangkir lagi dari persidangan. Pasalnya, banding adalah kesempatan terakhir Aldebaran agar bisa mengambil Reina dari tangan Nino. Masalah perusahaan Aldebaran semakin hari semakin menjadi-jadi. Randi nampaknya kesulitan membongkar siapa sebenarnya sosok yang telah melakukan aksi sabotase perusahaan milik Aldebaran. Diperkirakan, alih-alih membongkar identitas pelaku, Randi justru kena teror dari orang tadi kenal alias OTK. Bahkan, bukan hanya Randi, tetapi Aldebaran juga kena teror mengerikan. Randi diancam akan dibunuh jika masih berani mencari tahu siapa sebenarnya pelaku sabotase. Randi diarahkan untuk berhenti mengusut persoalan perusahaan, jika ia tak ingin nyawanya dalam melayang begitu saja. Sementara itu, Aldebaran diancam akan dibuat kehilangan Reina untuk selamanya jika kasus sabotase perusahaan dilaporkan ke polisi. Pelaku yang mengancam Aldebaran mengatakan, dirinya tak segan-segan mencelakakan Reina, jika Aldebaran ngotot membongkar kasus sabotase perusahaan. Di samping itu, Mirna dan Kiki melaporkan pada Aldebaran soal perlakuan jahat Zara pada Reina. Sontak hal ini membuat Mama Rosa tak tega melihat cucunya dibentak-bentak oleh Zara. Namun, Kiki dan Mina belum menunjukkan bukti tersebut karena handphonenya mati sempat tercebur ke dalam sungai. Mama Rosa tak enak hati karena takut terjadi apa-apa pada Reina. Ia pun segera menghubungi Mama Karina untuk menanyakan soal kondisi Reina. Mama Rosa menceritakan soal kelakuan jahat Zara pada Reina. Mama Karina benar-benar tak menyangka jika Zara sejahat itu. Mama Rosa mohon pada Mama Karina untuk tidak bilang pada Nino atau siapapun tentang hal ini. Mama Rosa hanya ingin Mama Karina lebih ketat menjaga Reina agar tidak terus dijahati oleh Zara. Ingin memastikan soal itu, Mama Karina pun segera menanyakan pada Asi sebenarnya apa yang sudah terjadi dan minta untuk menjawab jujur. Akhirnya Asi terus terang tentang apa yang dilihatnya soal perlakuan jahat Zara pada Reina. Mama Karina tak habis pikir dengan perlakuan Zara seperti itu. Keesokan harinya Nino sudah begitu sangat siap untuk hadir ke sidang banding hak asuh Reina. Nino meminta pada Asi untuk siap-siap karena suster Reina itu menjadi saksi di pengadilan. Kemungkinan, Asi memang akan menjadi saksi untuk Nino jika Reina memang dirawat dengan baik di rumah om baik. Namun di sisi lain sepertinya Asi tidak bisa terus menyembunyikan soal perlakuan Zara pada Reina. Sepertinya Asi akan membongkar semuanya di pengadilan soal kelakuan Zara yang sebenarnya. Tentunya hal ini membuat Nino amat terkejut karena Asi tahu sesuatu tentang Zara yang sudah membuat Reina merasa terancam. Dengan begitu, pupus sudah harapan Nino mendapatkan Reina kembali. Sebab berbagai bukti telah ditunjukkan jika Aldebaran lebih berhak mendapatkan hak asuh Reina daripada Nino yang dinilai lalai menjaga putrinya. Di sisi lain, Aldebaran sudah begitu siap untuk melangsungkan sidang banding Reina. Saat itu Aldebaran bersama keluarga besar mengadakan salat tarawih berjamaah. Aldebaran berdoa kepada Allah mudah-mudahan sidang besok dilancarkan dan ia berharap bisa mendapatkan Reina kembali. Keesokan harinya Aldebaran sudah begitu sangat siap. Mama Rosa dan Mirna pun ikut ke persidangan. Namun kali ini Aldebaran tetap waspada dan minta pada anak buahnya untuk mengawal kepergiannya ke pengadilan. Mama Rosa menanyakan pada Aldebaran apakah semua itu tidak berlebihan. Aldebaran meyakinkan Mama Rosa jika ia tak ingin terjadi apa-apa lagi seperti sebelumnya dicegah oleh orang misterius. Aldebaran juga sudah meminta anak buahnya menjaga ketat pondok pelita karena takut terjadi apa-apa. Di samping itu, Nino juga sudah begitu sangat siap pergi ke pengadilan dan ia tentunya mengajak Reina datang ke sana. Kemungkinan, setibanya di sana sidang banding hak asur Reina pasti akan segera digelar. Aldebaran siap membeberkan beberapa bukti jika Nino lalai menjaga Reina. Nino pun meminta pada Asi untuk bisa menjadi saksi jika dirinya sangat baik mengurus Reina. Akankah Asi mengungkapkan soal kejahatan Zara terhadap Reina? Mudah-mudahan saja, Asi mengungkapkan yang sebenarnya apa yang sudah dilakukan Zara terhadap Reina. Dengan begitu, semua kejahatan Zara pasti akan terungkap. Begitupun Aldebaran tentunya bisa saja mengungkapkan soal perlakuan Zara terhadap Reina. Hakim memutuskan atau menilai jika Nino lalai menjaga Reina sehingga si Gemoy merasa terancam dalam asuhannya. Bisa jadi Hakim memutuskan jika sidang bandingnya dimenangkan oleh Aldebaran dan hak asur Reina didapatkan suami Andin kembali. Di samping itu, Restu saat ini terus bertindak sewenang-wenang di perusahaan Aldebaran. Ia menjadi musuh dalam selimut. Penghargaan karyawan terbaik yang diberikan ke Restu salah alamat. Karena Restu lah yang kini tengah berakrobat memainkan peran hancurkan perusahaan. Selama ini teror dan kehancuran bisnis Aldebaran tak lepas dari peran Restu yang berbuat atas instruksi seorang bos yang belum diketahui identitasnya. Restu bertindak tidak sendirian, ia kerap memberikan laporan pada sang bosnya atas apa yang sedang terjadi di perusahaan Aldebaran. Pengkhianatan Restu di perusahaan Aldebaran inilah yang hantarkan masalah pada bisnis yang dimiliki mas Al. Apalagi perusahaan sedang dalam masalah, Aldebaran sedang diteror perusahaannya untuk dihancurkan. Apalagi Randy juga sudah sampaikan dugaan kuat ada keterlibatan orang di dalam perusahaan. Ini yang menyebabkan perusahaan cabang milik Aldebaran terbakar, dan dibakar secara sengaja ini dilakukan begitu rapih. Restu yang sudah merencanakan semuanya, CCTV sampai tidak berfungsi, dan dokumen juga benar-benar tidak ada yang bisa diselamatkan. Demikian juga yang terjadi pada pabrik Maharatu yang juga tak terlepas dari peran Restu mensabotasenya. Mesin produksi kecantikan Maharatu perusahaan Aldebaran tidak bisa beroperasi, bahkan di mesin yang baru. Apa yang terjadi ini juga diduga dilakukan orang yang sama, orang yang ada di dalam perusahaan Aldebaran. Namun permainannya begitu rapih, sehingga tidak terlacak, kamera CCTV juga sempat dibuat tak berfungsi ketika ini terjadi. Termasuk yang terjadi pada tim ekspedisi pengantaran produk yang juga disabotase dan dibuat distribusi terhambat. Aldebaran benar-benar dihadapkan kondisi yang sulit yang selama ini sedang ditelisik bahwa ada permainan orang dalam perusahaan. Sehingga Namira juga bisa menjadi informan penting bagi Aldebaran atas apa yang akan ia ketahui dari Restu. Sehingga kehadiran Namira sebagai asisten Aldebaran juga bisa membongkar kejahatan Restu yang sedang berhianat. Dengan diketahuinya Restu, maka akan terbongkar juga bos besar yang mengendalikan Restu. Lalu bagaimana pendapat bunda-bunda? Tinggalkan komentarnya ya bunda-bunda. Terima kasih telah menonton!